Intro Halo semua, kembali lagi dalam Nusantara Art Festival Kali ini kita akan membuat kalender balok bertemakan legenda Nusantara Teman-teman dapat menggunakan kalender ini sepanjang masa karena tidak terikat pada tahun Kali ini aku akan menggunakan legenda Angling Dharma sebagai ilustrasi pada kalender kita Yuk kita siapkan alat-alatnya dan siap untuk berkarya Dalam membuat kalender ini, aku menggunakan gambar template dan ukuran yang sudah disiapkan pada slide berikutnya Teman-teman dapat menyalin template tersebut dengan ukuran yang telah disediakan Aku menyalin template tersebut ke atas kertas atau karton tebal dan kali ini menggunakan karton duplex Karena kita banyak menggunakan alat pemotong seperti pisau kater dan gunting Maka aku menyiapkan alat pemotong dan penggaris Lalu alat pemotong-pemotong itu sendiri seperti pisau kater dan gunting Double tape untuk merekatkan Teman-teman dapat menggunakan lem, pensil, tong hapus Lalu kertas untuk ilustrasi Kertasnya sendiri aku menggunakan kertas gambar biasa Teman-teman dapat menggunakan jenis kertas yang lain ataupun tidak menggunakannya sama sekali Alat-alat lukis atau pewarna sesuai preferensi teman-teman Kali ini aku akan menggunakan cat sehingga aku menyiapkan kuas, palet, cup untuk air, serta tisu Sekarang kita akan memotong template yang sudah disiapkan Untuk garis yang biasa saja kita potong Terima kasih telah menonton! Untuk garis titik-titik kita akan melakukan scoring pada kertas Supaya nantinya karton mudah untuk ditekuk Scoring sendiri merupakan sayatan ringan pada permukaan kertas Fungsinya bukan untuk memotong kertas Melainkan hanya memberikan sayatan ringan pada permukaannya saja Sehingga memudahkan dalam menekuk kertas Teman-teman tidak perlu melakukan scoring apabila kertas yang teman-teman gunakan sudah mudah untuk ditekuk Sehingga garis titik-titik hanya digunakan sebagai acuan untuk menekuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lakukan ini untuk semua template kalender sesuai dengan slide yang telah ditunjukkan Silahkan menggunting jika teman-teman merasa lebih nyaman jika menggunakan gunting Terima kasih telah menonton! 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 sekarang aku akan membuat ilustrasi angling Dharma teman-teman dapat mengganti ilustrasi ini dengan cerita-cerita rakyat teman-teman lainnya ataupun teman-teman dapat menggunakan gambar cetak maupun foto teman-teman teman-teman dapat men-skip bagian ilustrasi ini apabila teman-teman sudah bertekad untuk menggunakan jenis karya lain asalkan teman-teman mampu menjelaskan dan bertanggung jawab atas gambar atau ilustrasi ataupun foto yang teman-teman gunakan kembali lagi tidak ada salahnya untuk menggunakan cerita rakyat maupun legenda nusantara ke dalam karya karena nusantara kita kaya akan budaya lisan maupun peninggalan leluhur lainnya dalam bentuk yang beragam kalau bukan kita yang meneriskannya siapa lagi selamat menikmati selamat menikmati selama aku mengilustrasikan kisah legenda dari Jawa Tengah ini aku akan mendeskripsikan cerita karakter yang kuangkat Prabu Angling Dharma adalah nama seorang tokoh legenda dalam tradisi jawa dan nusantara yang dianggap sebagai titisan batara wisnu terdapat gua naga raja tepatnya di Sukolilo Kabupati makam dan peninggalan Prabu Angling Dharma berada di Desa Baleadi kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah salah satu keistimewaan tokoh ini adalah kemampuannya untuk mengetahui bahasa segala jenis binatang selain itu ia juga disebut sebagai keturunan Arjuna seorang tokoh utama dalam kisah mahabarata kisah ini bisa ditemukan dalam Relief Candi meskipun begitu Relief cerita ini baru ditemukan di Candi jago kisah Angling Dharma terdapat dalam tujuh panel Relief kisahnya di Relief didahului dengan adegan naga jantan merayu naga betina di Candi jago Relief Angling Dharma bisa ditemukan di kaki Candi tepatnya pada sisi timur laut letaknya setelah Relief Tantri Kamandaka dan sebelum Relief Kunjara Karna selamat menikmati selamat menikmati legenda ini juga sempat dipopulerkan di sinetron televisi swasta Angling Dharma merupakan sebuah sinetron kolosal produksi Genta Buwana Pitaloka yang ditayangkan di Indosiar pada tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2005 sinetron ini juga ternyata pernah meraih penghargaan sebagai drama seri laga terfavorit di Panasonic Awards 2002 dan sinetron laga terpuji di Festival Film Bandung tahun 2004 sehingga menjadikan legenda ini ceritanya cukup dikenal di kalangan banyak orang selamat menikmati selamat menikmati seakan aktor yang berperan sebagai Angling Dharma serta ada burung belipis kepala putih yang merupakan bentuk si Prabu yang dikutuk menjadinya serta naga dari rekaan relief Candi Jago yang memuat cerita sang Prabu selamat menikmati 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 selamat menikmati